Intro Halo Bapak-Ibu sederhana terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur berjumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa Tuhan temanilah kami dalam kami belajar dari firmanmu ini Supaya hidup kami boleh makin dikuatkan hari lepas hari Sehingga engkau boleh menyapa tiap-tiap kami saat ini Maka inilah kami anak-anakmu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak-Ibu sederhana terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes Injil Yohanes fasal 20 ayat yang ke-25 Injil Yohanes fasal 20 ayat 25 Demikianlah firman Tuhan, kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Ibu bapak saudara Ketika Thomas ragu akan Tuhan Dia katakan Sekali-kali aku tidak akan percaya Sikap yang ditunjukkan oleh Thomas merupakan sebuah keraguan Tapi keraguan yang dimiliki oleh Thomas itu sangat buruk Sehingga Thomas boleh dikatakan sebagai seorang yang skeptis Ibu bapak saudara Keraguan bisa menjadi buruk Karena apa? Karena kita tidak belajar untuk melihat Atau memikirkan Sesuatu hal itu dengan baik Thomas bagai contoh Dalam kitab suci yang mengajarkan kepada kita Bahwa dia ragu akan Apa yang Tuhan kerjakan Yaitu menampakkan diri kepada murid-muridnya Nah Thomas bapak saudara Seorang murid Yesus yang sudah lama mengikut dia Yaitu Tuhan Tetapi ketika Thomas itu tidak bertemu langsung dengan Yesus Mendengar cerita dari murid-murid yang lain Thomas ragu apa ia itu Yesus Atau itu hantu yang menampakkan diri Bapak saudara hal ini juga terjadi bukan dalam kehidupan kita saat ini Ekonomi yang sulit Kesehatan yang juga kita gumulkan Acap kali membuat kita ragu Apakah Yesus itu masih ada Apakah kuasa Tuhan itu hadir Dan masih memelihara Bahkan menyertai kehidupan diap-diap kita Bapak saudara menjadi ragu itu lumrah Tetapi kalau kita tidak segera mencari Tuhan Melalui firmannya Dan kita berelasi dengan dia Itu menjadi hal yang buruk Karena apa bapak saudara Karena kita tidak mengalami pengenalan Dan juga perjumpaan dengan Allah itu secara otentik Yang membuat kita itu berdampak Dan juga memiliki iman yang semakin yakin Bahwa Tuhan itu satu-satunya yang dapat menolong kita Saulus Seorang pemberontak Dia meragukan Tuhan Dia melakukan pembunuhan kepada orang-orang Kristen Tetapi ketika Saulus itu mencoba untuk Meragukan Allah Allah terus mencari Saulus itu Dan di dalam perjalanan ketika dia didamsik itu Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dia diubahkan keraguannya itu Dan Allah menyatahnya Saulus tidak lagi mengeraskan hati Pikiran bahkan pandangannya tentang Allah Tapi Saulus mencoba untuk menghayati kehidupan bersama dengan Tuhan Sehingga dia diubahkan Bahkan diberi nama Paulus Ibu bapak saudara bagaimana kita menjalani hidup ini hari demi hari Adakah keraguan yang masih membuat kita itu memiliki pandangan yang buruk Atau kita menyempitkan kiri pada satu titik saja Bapak saudara kita belajar bersama bahwa Allah itu mau merangkul kerapuhan kita Di tengah keraguan yang ada itu Marilah kita membuka Pintu bagi Allah Untuk Mengizinkannya Dalam ruang misterinya itu Menyapah kita Sehingga keraguan-keraguan yang ada itu Membuat kita semakin belajar berserah Dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Saat ini kondisi kehidupan secara internasional tidak sedang baik-baik saja COVID-19 mungkin sudah mulai teratasi Tetapi perekonomian bahkan juga pergumulan akan kesehatan dari dap-dap kita Masih menjadi keraguan Bagaimana kita mengikapi ini Apakah kita mau tetap mencari Allah yang hidup Dan membiarkan berkat-berkatnya mengalir dalam kehidupan kita Atau kita Mengabaikan Dan menjual iman kita Menggantikannya Menanggalkannya Dengan hal-hal duniawi yang lebih menjanjikan Bapak saudara Kristus Pernah berkata kepada setiap kita Damai sejahtera akan kuberikan kepadamu Asal apa Asal kita mau Mencari dia Maka Bapak saudara carilah damai itu Bersama dengan Allah Nantikanlah dia Yang akan lahir Yang akan datang Menyapa engkau dan saya Sebagai manusia yang berdosa Damai sejahtera Tuhan Beserta dengan tiap tetap kita Dan merengku segala kerapuan kita Dalam perjalanan hidup ini Saat ini Dan selama-lamanya Tuhan memberkati kita Sekalian Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda